Ada pasangan yang bisa kemudian bersatu, ada pasangan dalam bentuk lawan, lawannya hitam, lawannya putih, ini gak bisa bersatu dua-duanya, awas, awas, hati-hati, taat, lawannya maksiat, pasangan yang dimaksudkan lawan, tadot dalam bahasa Arab, gak bisa menyatu, maka biasanya ini akan saling mengalahkan, kalau yang satu unggul, yang lainnya turun, yang satu turun, yang lain naik, demikian kalau orang sudah terbiasa menjauhi maksiat, maksiat yang ditekan, maka taatnya akan naik. Kalau gak percaya silahkan, kalau orang sudah terbiasa menghindari kosa kata yang kotor, maka nilisannya akan keluar yang baik-baik saja. Kalau dia terbiasa kemudian melihat yang baik-baik, maka maksiatnya yang buruk-buruk tidak akan pernah dilihat. Sebaliknya, maaf, kalau terbiasa melihat yang haram, maka kepada yang halal itu akan gak suka. Saya sering katakan, kalau suami-suami sudah senang melihat wajah-wajah yang bukan mahrumnya, pasti ada rasa ketidaksukaan pada istrinya. Ketika seorang suami sudah tidak senang memandang istrinya yang halal, itu berarti matanya sering dipakai melihat yang haram. Sama persis ketika istrinya sudah tidak senang memandang yang halal dari suaminya, maka seringkali dia melihat wajah-wajah yang diharamkan kepadanya. Coba cek berapa banyak Anda menggali status di media sosial. Silahkan cek berapa banyak wajah-wajah yang harus kita dilihat, Anda lihat, dan seterusnya. Ini gambarannya, Anda tinggalkan ini, di bulan-bulan ini, pahala dapatkan, maka konsekuensinya, taatnya pasti akan bertambah. Ini rumus ya, jadi mustahil ada orang meninggalkan maksiat, taatnya tidak naik, itu mustahil. Jadi di bulan rajam ini, yang harus Anda kerjakan, tingkatkan ketaatan, jauhi maksiat. Cara paling cepat, tinggalkan maksiat, maka ini akan naik. Nah, ada satu rumus, yang saat ibadah ini dikerjakan, rumus yang dilakukan, maka dua-duanya ini akan segera otomatis terjadi. Saya ulang, ada satu rumus, satu jenis ibadah, yang kalau Anda kerjakan ini, maka secara otomatis semua jenis maksiat akan ditinggalkan, dan semua jenis ketaatan akan dikerjakan. Ibadah itu, namanya puasa. Cuma puasa, yang saat dikerjakan, pada saat yang bersamaan, maaf, orang yang puasa, saat mengerjakan puasa itu, pada saat yang bersamaan, sudah pasti akan meningkat nilai ketaatan dan amal ibadahnya. Silahkan kalau tidak percaya. Anda tidak puasa, belum tentu bisa memberi. Silahkan cek. Ada yang di depan mata, minta apa, minta apa, minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak di data. Berapa yatimnya, berapa dua afanya. Silahkan cek saat kama bang. Bukankah Anda mendata, berapa yatim, berapa fakir, berapa miskin. Anda kalau tidak sedang puasa, belum tentu baca Al-Quran. Tapi saat puasa, itu bisa buka dalam setiap kesempatan. Buka Al-Quran, baca, 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 baca. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat, biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah anda kerjakan. Jadi puasa itu, pada saat yang bersamaan, ketika dikerjakan, pasti bisa meningkatkan amal soleh. Saat bersamaan, orang puasa, pasti meninggalkan maksiat. Tidak ada orang puasa, sengaja mengerjakan maksiat. Tidak ada. Dan dia akan jaga. Silahkan cek. Lisan mau berdusta, dipancing-pancing, tidak mau. Ya, lihat. Mau marah, ditahan. Kenapa? Takut batal puasanya. Itu latihannya. Maghrib, jam berapa sekarang? 18.17, 18.19, 18.20. Kita ambillah pertengahan. 18.18.18. Jam 6 lewat 18. Maghrib, jam 18.18. Ada orang mencela anda, abis-abisan. Jam 18 lewat 15. Tinggal 3 menit lagi maghrib. Wah, anda diprovokasi. Dasar begini, begini. Dihina, abis-abisan anda. Dihina, abis-abisan. Tapi anda gak membalas. Padahal biasanya temperamen. Ditanya, kenapa gak balas? Nanti abis buka. Abis buka. Takut batal puasa. Itu makanya cara terbaik bila evaluasi diri itu saat puasa. Puasa, tahan maksiat, kerjakan semua nilai ketaatan-ketaatan. Makanya disebutkan di hadith muslim, nomor hadith 1960, riwayat Sayyidah Aisyah, dikuatkan oleh keterangan Ibn Abbas s.a. Nabi itu, teman-teman sekalian, dia sering meningkatkan puasa di bulan-bulan khurum. Bulan khurum. Bulan khurum. Termasuk bulan al-Ajab. Ya, kata Sayyidah Aisyah, termasuk juga kemudian Ibn Abbas s.a.w. Saya kadang melihat Nabi s.a.w. sering puasa. Seakan-akan gak buka. Tapi juga sering melihat beliau buka. Seakan-akan gak puasa. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau anda ingin kemudian meningkatkan puasa di bulan-bulan khurum, seperti bulan al-Muharram, bulan Dhul-Qi'dah, bulan Dhul-Hijjah, bulan Rajab, itu silahkan boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada kekhususan mengkhususkan puasa di satu bulan saja. Tidak. Tapi kalau anda ingin meningkatkan puasa, silahkan. Ini dalilnya. Yang sahih. Apa dalil sahihnya? Tadi saya bacakan. Ya. Pertama, isyarat ayat Qur'annya menyebutkan demikian. Yang kedua untuk puasanya, hadith muslim, nomor hadith 1960. Kalau anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab, dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang empat tadi, maka itu tidak ada masalah. Silahkan. Sunnah. Boleh. Kalau ada yang tanya, boleh tidak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa. Cuman, pahalanya ketika anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi, itu bisa berlipat dari hari-hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin? Boleh. Pengen puasa Kamis? Boleh. Pengen puasa Senin Kamis? Silahkan. Pengen ayam melbit? Silahkan. Pengen puasa Daud? Silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak? Boleh. Apa dalilnya? Tadi, karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada empat, satu Dhul Ki'adah, dua Dhul Hijjah, tiga Al-Muharam, keempat Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada anda, kalau anda puasa di bulan Rajab, akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab, mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya, sungai-sungai Rajab. Ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Jadi, keutamaan puasa di bulan Rajab itu, sebetulnya keutamaan umum, yang disebutkan dalam dalil-dalil, masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum, seperti keutamaan di tiga bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya, yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau anda kerjakan, silahkan saja kerjakan, dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas, seperti yang lainnya. Dan pahala Allah berikan kepada anda. Contoh, anda pengen sholat malam, silahkan sholat malam. Mau di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan lainnya, silahkan. Ya, sholat pertengahan malam, silahkan, tahajud silahkan, bakdiyah maghrib silahkan, bakdiyah isyak silahkan. Tapi kadang-kadang, teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian, termotivasi oleh dalil-dalil, sebetulnya yang tidak ada susunannya, atau informasinya dari Nabi SAW. Contoh, pernah mendengar kalimat ini, siapa yang menunaikan sholat, di malam Jumat, di bulan Rajab. Di antara isyak kemudian, sampai dengan kefajarnya. Dia bacakan kemudian, rakaat pertamanya setelah Al-Fatiha, kemudian dibacakan surat A, surat B, sampai dengan kali ikhlas, sampai yang lainnya. Maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Ini hadisnya hadis palsu. Hadisnya hadis? Palsu. Bahkan di kitab hadis palsu pun, tidak ditemukan. Saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun, tidak ditemukan. Pernah dengar hadis ini? Inna filjan netiba ban yukholu rajab. Di surga itu, ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun. Hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun, tidak ditemukan. Saya sudah menggali, ada tujuh kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya. Tujuh kitabnya, di mana ininya, rawinya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadis yang maudu, palsu, paling minimal, daif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi. Ini hadis, hadisnya do'if ya. Ya, hadisnya palsu. Jangan dipakai sebagai rujukan. Bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan, jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Nah, cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Nah, jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas hati-hati. Hadis ini ditampilkan bukan untuk mencela orang. Jadi jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya, hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencela orang. Kalau pengen puasa, silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustaz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran. Anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru.